Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjenguk Haji Ahmad Zainuri dan Agus Nurus Salban di RSUD Tugu, Semarang. Keduanya adalah korban pembacokan yang dilakukan oleh Suyadno alias Bogel saat hendak merampas tas. Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke RSUD Tugu, Semarang untuk menjenguk dua korban pembacokan oleh pelaku bernama Suyadno alias Bogel yang korbannya merupakan Kayinadatul Ulama dan menantunya. Ganjar ingin memastikan kondisi kedua korban terkini serta perawatan yang sudah diberikan. Terlebih, RSUD Tugu merupakan rumah sakit milik Provinsi Jawa Tengah. Rencananya Haji Ahmad Zainuri yang mengalami luka serius di kepala dan tangan tersebut akan dioperasi oleh tim dokter RSUD Tugu, Semarang. Jawa Tengah nomor urut satu ini memastikan jika prisiwa membacokan seorang kia ini murni tindakan kriminal. Meski kasus masih dalam penelidikan, pihak kepolisian mengatakan jika tidak ada unsur politis maupun sara. Untuk itu, Ganjar meminta masyarakat agar tidak terprovokasi atas peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.